Intro Liverpool harus mengubur mimpi mereka untuk meraih gelar juara di Piala Liga Inggris atau Carabao Cup Setelah dini hari tadi, The Reds harus menyerah 2-3 saat bertandang ke Etihad Stadium Sama-sama memainkan lagak pertama mereka setelah jeda Piala Dunia 2022 Kedua tim langsung tampil all out sejak menit pertama Dua tim terbaik Inggris itu langsung tancap gas dan menyuguhkan permainan level top dengan intensitas tinggi Memang, keduanya belum mencapai level terbaik setelah kurang lebih satu bulan libur karena Piala Dunia Tapi, jelas terlihat tanda-tanda permainan agresif khas Manchester City dan Liverpool yang sudah tersaji sejak awal babak pertama Erling Haaland yang harus absen dari Piala Dunia karena negaranya tidak lolos ke ajang 4 tahunan tersebut Langsung mencetak gol pembuka saat laga baru berjalan 10 menit Sementara itu, Liverpool yang mengandalkan Darwin Nunes di lini depan masih belum mampu mengejar ketertinggalan Memasuki menit ke-20, The Reds akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu-satu Setelah Fabio Carvalho mencetak gol dengan meneruskan umpan dari James Milner Di akhir babak pertama, pertandingan babak 16 besar Carabao Cup itu semakin menarik Liverpool memiliki peluang emas saat Andy Robertson mengirimkan umpan lambung ke depan gawang Manchester City Namun sayangnya, Darwin Nunes yang berdiri bebas tanpa pengawalan di depan gawang Gagal mengarahkan bola ke gawang City yang dijaga oleh Stefan Ortega Skor 1-1 untuk kedua tim bertahan hingga jeda Di babak kedua, Manchester City langsung mengebrak lini pertahanan Liverpool yang dijaga oleh Joy Gomez dan Joel Metip Hasilnya, baru 2 menit babak kedua berjalan Riyad Mahrez berhasil membawa Manchester City unggul 2-1 Tak butuh waktu lama, The Reds langsung bangkit kembali menyamakan kedudukan lewat gol Mohamed Salah Yang meneruskan umpan Darwin Nunes di menit ke-48 Nunes memang berhasil menyumbang satu asis di pertandingan big match tersebut Namun, namanya justru lebih dikenal bukan karena asisnya Namun karena sering buang-buang peluang emas Di saat lini pertahanan Liverpool mulai kehilangan fokus Manchester City lagi-lagi berhasil mencuri gol ketiga mereka lewat tandukan dari Nathan Ake Tertinggal 3-2, The Reds memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan di menit ke-7-2 Darwin Nunes berhasil lolos dari jebakan offside Setelah menerima umpan dari Joy Gomez di sisi kanan Sempat berlari ke arah gawang dan tinggal berhadapan satu lawan satu dengan keeper Tembakan pemain asal Uruguay itu justru melebar di sisi kanan gawang Manchester City tanpa memberikan ancaman Secara keseluruhan, Darwin Nunes melepaskan empat tembakan dan tidak satu pun mengarah ke gawang di pertandingan itu Darwin Nunes semenjak pramusim memang kerap dicibir soal buruknya penyelesaian akhir di depan gawang Didatangkan Liverpool dari Benfica di awal musim 2022-2023 Nunes ditebus dengan biaya fantastis mencapai 85 juta ponsterling Atau setara dengan 1,5 triliun rupiah Jumlah tersebut menjadi rekor transfer terbesar dalam sejarah pembelian pemain Liverpool Melewati Virgil van Dijk saat didatangkan dari Southampton dengan biaya 76 juta ponsterling di tahun 2017 Di plot sebagai pesaing ketat bomber Manchester City Erling Haaland Nunes justru kesulitan beradaptasi di musim pertamanya bersama dengan The Reds Karena saking seringnya membuang-buang peluang di laga melawan Manchester City Para fans dari The Citizens juga membuatkan nyanyian khusus untuk Darwin Nunes Dalam lagu yang mereka nyanyikan, terdengar para fans The Citizens menyebut Darwin Nunes sebagai the next Andy Carroll Sekedar informasi, Andy Carroll sendiri merupakan salah satu pembelian gagal Liverpool Setelah sebelumnya digadang-gadang akan menjadi pahlawan bagi The Reds Sementara itu, Haaland yang juga bermain sejak awal di pertandingan melawan Liverpool Langsung tancap gas dengan mencetak golnya yang ke-24 bersama dengan Manchester City musim ini Sempat menjadi bahan cibiran karena sering menyanyiakan peluang mencetak gol Namun Nunes beberapa kali merespon positif dengan mencetak 9 gol dari 19 penampilan bersama The Reds Berikutnya, ketajaman Darwin Nunes akan kembali diuji saat Liverpool bertandang ke Villa Park Markas Aston Villa Pertandingan tersebut akan dilangsungkan pada selasa 27 Desember 2022 Saat ini, Liverpool masih tertahan di peringkat ke-6 klasmen dengan 22 poin dari 14 penampilan Pasukan Jurgen Klopp terpaut 15 angka dari pemuncak klasmen sementara Arsenal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!